Sebuah manusia robot senilai jutaan dolar diluncurkan di London. Lengkap dengan organ buatan, pembuluh darah sintetis, dan anggota tubuh lengkap. Reksi manusia robot yang setinggi lebih dari 180 cm, sedikit lebih tinggi dari 6 million dollar man. Robot ini dirakit oleh tim ahli robot dari sebuah film dokumenter berjudul Bagaimana Membuat Manusia Bionik, Tubuhnya Sangat Fungsional, Bahkan Dapat Melihat. Tim ini dipimpin oleh psikolog asal Swiss, Berlod Mayer. Mayer terlahir tanpa tangan kiri, dan memicu minatnya pada ilmu bionik. Mayer kini memiliki tangan palsu, meskipun biaya sekitar 47 ribu dolar. Lebih murah sedikit dari Rex. Mayer sangat antusias saat mengutarakan penemuan terbaru dalam teknologi prostetik. Hebat, karena ini pertama kalinya saya bisa melendurkan pergelangan tangan, yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Bisa dikatakan, cukup disayangkan bahwa teknologi ini belum tersedia. Bila pun telah tersedia, biayanya akan sangat mahal, dan hal itu akan benar-benar tidak bisa saya capai. Wajah robot Rex meniru wajah Mayer, dan juga Rex memiliki fitur keunggulan lain. Satu keunggulan menurut saya yakni darah buatan yang mengalir melalui selang, karena ini terbuat dari nanopartikel yang mampu mengikat dan melepaskan oksigen, seperti normalnya darah manusia. Hanya saja ini darah palsu, nanopartikel. Saya kira ini benar-benar fiksi ilmiah, jadi saya rasa ini sangat, sangat mengesankan. Juga fakta bahwa mereka memiliki persamaan dengan ginjal buatan, yang benar-benar akan mampu menggantikan gagal ginjal tanpa harus melakukan transplantasi. Coba pikir manfaat besar apa yang dibawa teknologi ini. Robot bionik ini dipublikasikan di Museum Pengetahuan London pada Kamis 7 Februari lalu.